Anak itu kan berlian, saya keyakinan itu, kalau berlian itu tidak kami asa, ya kapan munculnya dong? Nah siapa yang mengasah berlian itu? Kan para guru. Nah karena rapot tadi itu semua masuk itu, di dalam situ, makanya kan kalau kita mengkail itu ya jangan dapat satu lah. Nah dapat semuanya kalau bisa, dan akhirnya jangan keruh. Agar memang yang muncul dari rapot pendidikan itu betul-betul data objektif yang ada di sekolah, sehingga pengobatannya pun nanti biar tepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat eduk dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Dedy Arianto, pada acara podcast sambung sebelum PBTB Provinsi Jawa Tengah. Sahabat eduk, guna mengakses transformasi pendidikan dan memastikan semua murid mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, Kemudik Putri Strek terus berupaya dengan berbagai keobosan melalui Merdeka Belajar. Sebagai bagian dari Merdeka Belajar, Kemudik Putri Strek sebelumnya telah melakukan asesmen nasional yang mengukur hasil belajar literasi, nomerasi dan karakter serta kualitas lingkungan belajar di seluruh satuan pendidikan. Platform rapat pendidikan yang diluncurkan sebagai kebijakan Merdeka Belajar, episode ke-19 merupakan tindak lanjut dari asesmen nasional, serta inovasi dalam upaya menghadirkan penjambilan mutu pendidikan semakin holistik. Melalui rapat pendidikan, kita ingin melihat perubahan bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk melakukan refleksi dan menyusun rencana perbaikan pendidikan, tepat sasaran dan berbasis data. Sahabat eduk, dimanapun berada, telah hadir bersama kita, Pak Suwarto Sisar. Selamat datang, Pak. Apa kabar, Pak Sisar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah Widya Iswara di Balai Besar Buru Penggerak, Provinsi Jawa Tengah. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita, ada Ibu Dwi Astuti Indriyanti. Betul, Bu, ya? Betul. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 11, Kota Semarang. Selanjutnya ada Ibu Nini Nur Hidayati. Beliau adalah tim pengembang dari Kebijakan Kurkul Merdeka yang ada di SMP Negeri 11, Kota Semarang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bapak Ibu, Sobat Edu, dimanapun berada, kita tahu bahwa salah satu kebijakan dari Kurkul Merdeka, Merdeka Belajar adalah salah satunya adalah rapat pendidikan. Yang sudah diluncurkan oleh Pak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nady Makarim, pada ke episode 19. Mungkin saya bertanya dulu ke Pak Sesar, Pak Sesar ini rapat pendidikan itu apa sebenarnya itu? Ya, makasih Mas Edi dan sahabat Edu. Betul, Kementerian itu telah meluncurkan rapat pendidikan di episode 19. Sudah lewat jauh itu ya? Sudah lewat jauh, berapa bulan yang lalu, Pak? Betul, ini episode yang ke-25 sekarang. Sudah lewat jauh sekali, mestinya kalau sudah jauh itu memang sudah berjalan bagus ya. Dan ini sebenarnya bagaimana kementerian atau pemerintah mencari data terbaik dari sekolah agar memang permasalahannya di sekolah itu muncul secara objektif, kemudian nanti para pemangku kepentingan di sekolah bisa mengobatinya. Itulah yang disebut dengan rapat pendidikan. Dan itu kita mencari data, rapat pendidikan itu dari berbagai sumber. Tadi yang disebut ada asap nasional, ada surpay lingkungan karakter, ada dapodik, ada BPS. Itu indikator-indikatornya? Itu sumber datanya. Sumber datanya. Jadi bukan hanya di sekolah, dapodik juga kita ambil datanya. Itu diolah semua sehingga menjadi rapat pendidikan. Sobat Edu, mungkin kita sering mendengar kata-kata rapat dari dulu itu saya waktu sekolah juga saya sering mendengar kata rapat. Nah Pak Sesar ini, rapat itu sekarang ada rapat e-rapat, ada platform rapat pendidikan, terus ada asesmen. Itu gimana itu Pak? Mungkin banyak kita, dari kita itu kurang memahami, ataupun miskonsepsi gitu ya, terkait dengan pemahaman tersebut. Gimana Pak Sesar berkaitan hal itu? Ya kalau kita terima rapat dulu kan, sebenarnya itu untuk orang tua ya, bahwa kita sekolah itu ini ada hasilnya. Hasil belajar siswa gitu ya. Belajar siswa, belajar kita dulu waktu sekolah kan itu ya. Tapi kalau rapat pendidikan itu sebenarnya juga pemerintah memberitahu kepada sekolah, inilah hasil asesmen. Asesmen itu kan mengukur ya? Mengukur. Mengukur, jadi mengukur apa adanya yang ada di sekolah. Sehingga hasil asesmen itu dikasih tahu ke sekolah. Inilah kondisi sekolah Bapak Ibu sebenarnya. Dan sekarang harus tahu itu, kepala sekolah semua guru dan bisa membuka rapat juga. Harus tahu kondisi seperti itu. Bukan menilai ya, bukan nilai. Tapi mengukur ya, mengukur apa adanya. Itu enggak cuma siswanya saja, tapi semua masyarakat yang ada atau kesatuan pendidikannya gitu ya. Tentu, ada di lingkungan. Siswa, lingkungan, guru, ya semua diukur gitu ya. Bahkan kita tambahin dengan data-data objektif lainnya ya. Sedangkan di Dapur, di kita tambahkan. Sehingga kondisi sekolah yang kita berikan rapat sekolahnya itu betul-betul data real, objektif apa adanya di sekolah tersebut. Baik. Nah ini juga telah hadir di tempat ini. Ada Bu Dwi dari SMP Negeri 11. Sekolah penerapan bukan, Bu? Bukan. Oh belum, belum. Belum sekolah penerapan. Tapi sudah memanfaatkan rapat pendidikan. Oh sudah, iya. Untuk rencana perubahan. Sejauh ini apa yang sudah Bu Dwi lakukan? Jadi kami di sekolah begitu ya, khususnya di sekolahan, melakukan untuk penilaian, minimal penilaian. Nah penilaian apa? Penilaian tentang sekolah kami. Nah apa itu kelemahannya, apa itu tantangannya, harapannya apa, kan begitu. Nah seandainya, kalau ada rapat mutu pendidikan tadi, kan bisa menjadi acuan kami, jadi kami tidak mereka-reka, kan begitu. Tidak menutup-nutupi kekurangannya, supaya kelihatan sekolah itu bagus terus. Nah inilah, ternyata sekolah kami masih kurang nih, kan. Awalnya begitu ya, SMP 11 juga awalnya begitu. Loh kok ini literasinya masih seperti ini, numerasinya juga masih seperti, oh ini berarti ayo Bapak Ibu Guru. Saya kan hanya kepala sekolah memotivasi, ayo Bapak Ibu Guru kita gunakan tuh PMM-nya. Selain itu juga kami memang punya program di sekolahan itu untuk meningkatkan sebuah literasi, yang kelemahan kami memang di literasi dan numerasi, Ibu Nini. Nah itu, maka kami ada program di perpustakaan. Kami datangkan perpustakaan keliling, supaya apa anak-anak mau dulu. Nah ini menarik, Pak Cesar ya. Tapi sebelum kita jauh se-apa namanya, apa-apa sudah yang dilakukan, Pak Bupu Nidik di sekolah di SMP 11, mungkin saya akan kembali lagi ke platform rapat pendidikan. Pak Cesar, itu langkah-langkahnya untuk mengakses platform rapat pendidikan itu seperti apa? Apa sarannya sih? Nah terus apa yang harus dimiliki untuk bisa mengakses rapat pendidikan itu? Apakah orang awam pun bisa mengakses atau lainnya satuan-satuan pendidikan yang bisa mengakses? Atau siapa saja sih aktor-aktor yang terlibat pada rapat pendidikan tersebut? Iya. Nah, jadi makasih, Pak Cesar. Jadi, rapat pendidikan itu sebenarnya kita memberikan data ke sekolah. Seolah-olah pasien itu datang ke rumah sakit, sudah didiagnosa, sudah dicek labornya, hasilnya seperti apa. Inilah diagnosanya, penyakitnya kira-kira seperti ini. Dan ini resepnya sudah ada, jadi enak sekali sekolah. Rekomendasi ini juga sudah keluar? Sudah ada keluar obatnya itu, dipilihkan malah ini mau pakai obat A, B, C sudah ada di situ. Dirapak pendidikannya? Sudah ada pendidikan di webnya itu. Jadi, kalau misalkan kepala sekolah atau guru akses dirapak pendidikan, tinggal buka, ini ada yang merah. Kan ada 6 indikator kualitas ya? Oh, ada 6 indikator? Ada 6, literasi, numerasi, karakter, keamanan sekolah, kemudian kualitas belajar. Ada 6 itu. Dari 6 itu mana yang merah? Yang merah itu jadi prioritas diobati. Atau yang kelihatan juga dari tahun dulu. Itu harus semuanya diobatin atau kita bisa melihat, oh kira-kira ini dulu nih, saya mau saya obatin gitu. Atau ada langkahnya atau gimana Pak? Harus terstruktur atau bisa kita ngambil misalnya, tadi kan ada 6 indikator. 6 indikator prioritas ya. Saya ada prioritas gitu. Misalnya yang di numerasinya, oh saya mau yang numerasinya dulu nih, itu bisa juga seperti itu? Di situ sudah ada panduan sebenarnya. Yang jelas, yang didalukan yang mana? Yang prioritas. Prioritas itu apa? Kriterinya ada tiga nih. Yang warnanya merah, atau kuning, atau hijau. Jadi merah dulu, utamakan. Yang kedua, kita lihat deltanya dari tahun sebelumnya. Di situ sudah dimunculkan. Delta itu apa? Delta itu perubahan dari tahun sebelumnya. Dulu misalkan tensinya ibu dulu 120, sekarang tadinya 140, berarti deltanya kan 20 itu. Jadi itu deltanya. Delta itu kalau peningkatannya terendah, itu jadi prioritas juga. Atau penurunannya tertinggi. Itu prioritas, itu deltanya. Di belakang tahun kemarin disandingkan. Disandingkan, ada dimunculkan di web aplikasinya di situ. Jadi memudahkan, katakan di sekolah. Di sekolah. Di lapat pendidikan. Betul. Dan yang biasa lapat pendidikan ini. Seperti rumah sakit berjalan, Pak. Iya. Karena bisa mengucapkan semua satuan pendidikan, berdasarkan indikator yang sangat jelas. Makanya itu kita minta betul ke sekolah, laporkanlah di awal ketika asesmen itu memang seobjektif mungkin, sejujur mungkin oleh siswa, agar memang penyakit yang muncul dari rapat pendidikan itu penyakitnya sebenarnya. Tidak lagi dibuat buah. Dibuat buah, iya. Makanya kita sampling itu siswanya, Pak. Apakah pada saat pengambilan data ini, Pak, saya saat itu, kan ada asesmen nasional gitu ya. Salah punya kan indikator, dari data dari asesmen nasional. Itu semua siswa atau sampling itu, Pak? Sampling. Sampling saja. Sampling. Dari populasi, dari berapa populasi yang diambil, Pak, biasanya? Dari populasi, rata-rata bersekolah itu kan 30, seperti 40 orang. 40 orang itu yang dimatah dengan sampling teori yang representatif. Oh, bisa mematahkan data gitu? Ya, mematahkan. Secara ilmiah kita bisa tetap menjawabkan. Baik, baik. Nah, ini, bu Dwi mungkin ini, di sekolah kan sudah mengimplementasikan atau melakukan eksplorasi terkait dengan rapat pendidikan. Dan, apa komitmen dari sekolah itu terkait dengan pemanfaatan rapat pendidikan ini untuk membuat perubahan yang lebih baik? Lebih tepatnya untuk mempercepat transformasi pendidikan ini agar semakin baik dan lebih baik. Ya, komitmen kami artinya jelas ya. Sekolah punya satu kesepamahaman dulu. Nah, sebelum komitmen kita satu paham. Sepamahaman di dalam melangkah, mengobati anak-anak, ya itu kan. Jadi, akar masalah yang tadi Pak Sisar bilang, nah, akar masalah di sekolah sehingga SMP 11 tentunya komitmen kami SMP 11 menjadi SMP yang unggul. Bukan dalam arti unggul, wah, hebatnya bukan, tetapi unggul di sini saya artikan bahwa masyarakat pun mendengar bahwa ada sekolah di sana yang motabene masyarakat di luar itu, kalau anaknya mau daftar ke SMP 11 saja tidak berani, nah, tidak beraninya tuh, oh, sekolah jelek, begitu kan. Nah, komitmen kami tunjukkan pada masyarakat bahwa SMP 11 bisa SMP maju. SMP 11 bisa menjadi SMP yang setara dengan SMP yang lain. Nah, itu komitmen awal kami. Artinya, melihat sekolahnya gedungnya bagus, lihatlah siswanya nanti dari pendidikator itu, lihat, oh, literasinya hebat. Hebat, nah itu kan, karena saya selalu berkeyakinan, anak itu kan berlian. Saya keyakinan tuh, kalau berlian itu tidak kami asa, ya kapan munculnya dong? Nah, siapa yang mengasah berlian itu? Kan para guru. Nah, maka saya berikut sebebas-bebasnya guru, gitu loh, dalam mengimplementasikan. Nah, apalagi sekarang, maaf ya, di PMM itu kan banyak sekali tuh, video-video pembelajaran dan sebagainya. Itu kalau guru mau mengasah, kalau belajar di situ, wah, luar biasa. Wah, saya juga masih belajar dari sana. Nah, itu. Dengan Ibu Budwi, katanya sudah membentuk tim tersendiri, gitu ya. Untuk, apa namanya, menikapi dari kebijakan-kebijakan kurik, atau sekebijakan merdeka pembelajar ini. Nah, ini telah hadir Ibu Nini, ya. Ibu Nini, salah satu tim dari pengembang kami, salah satu tim yang hadir, saat ini ada Ibu Nini. Apa saja Ibu Nini yang sudah dilakukan untuk mendukung pengembang kebijakan ini? Terima kasih, ini terkait dengan rapor pendidikan ya, Mas, Mas, ya. Jadi, kami menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Guru semua, kita harus eksplorasi nih rapor pendidikan. Alhamdulillah, rapor pendidikan SMP11, Pak, dari enam indikator itu semuanya sudah hijau. Semuanya sudah hijau. Nah, itu harus ditunjukkan ke masyarakat. Nah, itu. Walaupun dunia tidak semewa. Dari numerasi, literasi, hanya ada, ya, dan ada kenaikan yang signifikan antara tahun 2022 dengan 2023. Nah, mendingan masih ada satu indikator yang hijau tapi turun, Pak. Ya, itu di sistem keamanannya. Tapi masih hijau ya. Tapi masih hijau. Dan itu mungkin perlu kita cari juga apa-apa akar permasalahannya. Kan itu belum 100% ya. Belum pencapaiannya meskipun sudah hijau, belum 100%. Kalau di literasi nih, literasi kami cari akar permasalahannya itu ada di, ini, pemahaman terkait dengan sastra. Nah, dengan sastra ya. Jadi kan, teks-teks sastra itu ternyata anak-anak belum begitu memahami, belum bisa menganalisis, belum mengevaluasi, belum pahir mengevaluasi meskipun hasilnya sudah baik. Tapi ini sudah buat programnya ya? Sudah. Iya. Kembali itu dari hasil rakyat beridikan di situ? Rencana kami kan dari akar permasalahan itu, kemudian kami cari, seperti tadi, benahi-benahi itu, Pak. Kami juga mengeksplor di sana, ya misalnya literasi bagian apa yang kurang. Kemudian kita buka nih akar permasalahannya apa, di benahi di bagian mana. Kemudian yang numerasi juga. Kemudian yang apa, di sistem keamanannya. Di mana akar permasalahan yang kita diskusikan bersama, kira-kira langkah apa yang sekiranya bisa kita lakukan. Tentu kalau terkait dengan masih literasi yang pertama tadi ya, kita masukkan di pembelajaran. Jadi literasi. Masuk dalam RKT dan RKT. Iya. Masuk tentunya. Kemudian pembenahan-pembenahan di perpustakaan, kemudian memperbanyak sumber-sumber bacaan, sumber belajar. Misalnya kalau di anggaran biasanya kita juga menganggarkan untuk pembelian buku, buku fiksi-fiksi seperti novel, seperti drama, dan lain sebagainya. Lari dari sekolah, bu Dwi, mungkin sudah menyusun dokumen apa saja dari hasil rapat berbeda tidak lanjutnya? Secara realnya itu yang sudah dilakukan itu apa saja? Tentunya awalnya kami harus membuat RKT ya, tahunan ya, rencana kerja tahunan. Karena bagaimanapun sekolah melangkah itu harus ada RKT. Nah, tidak bisa itu ya Pak ya. Kalau dulu masih awal-awal, sekarang sudah berbasis data. Iya, jadi enak. Nah, dulu kan masih persilapan. Misalnya ya, gitu. Nah, kok ini 80-80 dari mana? Nggak tahu. Nah, sekarang kan tahu Pak. Ya, sudah tahu. Nah, dari RKT terus kami ke RKS ya tentunya. Nah, ya selain itu ya pertama ya tentu kita juga ke KOSP kita kan. Nah, KOSP kita terus kita ke RKT, RKS dan kami juga ke akhirnya jangka panjang ya, ke RKJM-nya kan begitu. Nah, inilah patokan kami dalam melangkah, arti sekolah, melangkah. Itu kalau sudah ada kitabnya. Nah, kitabnya kan Pak itu. Nah, kitabnya jadi kita tidak ngelantur begitu ya. Artinya sekolah itu tidak, kalau orang Jawa awang-awangan ya. Nah, apa itu bahasa Indonesia? Gram-biang. Gram-biang, apa ya? Tidak fokus. Tidak, ya. Jadi kita sudah betul tadi, oh akan masalahnya di sini. Ya, di RKT kami munculkan itu. Nah, menggunakan anggaran BOS bisa apa tidak, kan begitu. Nah, kami usahakan itu sebisa mungkin SMP11 tetap menggunakan anggaran yang BOS, walaupun itu minimal. Nah, itu. Nah, ini kami sudah mencoba. Nah, inilah artinya enak memang kalau sudah ada RKT. Pijakan kita. Iya, jelas. Jadi kalau guru-guru mau minta, tidak bisa nih loh. Kita sudah dok di RKT begini. Nah, jadi kalau... RKT dari rapat sendiri kan? Nah, jelas obatnya iya. Jadi tidak bisa. Kalau kita butuh panadol, mintanya ultraflu, ya tidak ada. Itu panadol dulu. Tapi kalau pesakitnya sakit jantung, ya. Jantungnya minta obat baru-baru. Baru-baru, wah, ini yang nggak bisa, Pak. Nah, ini jadi dokumen-dokumen itu yang kami pegang tentunya. Atau kitabnya kalau saya katakan itu kitab sekolah melangkah. Oke. Nah, Pak, saya saat saya juga pernah membaca itu ada kata-kata dimensi di dalam rapat publik. Ada dimensi A, dimensi B, dimensi C. Itu bisa dijelaskan, Pak. Saya saat berkait dimensi-dimensi itu. Itu apa, gitu? Kalau dimensi itu kisahnya ada dalam proses pengolahan, ya. Proses pengolahan. Proses pengolahan dari data-data itu menjadi rapat. Jadi itu sebenarnya untuk sekolah, rapatnya sajalah yang dipahami, ya. Kalau sistemnya itu kan mengolah dimensi, dimensi itu pengelompokan dari standar isi yang 8. Standar isi yang 8 itu yang diisi oleh sekolah. Misalkan standar prosesnya seperti apa. Nah, itu diisi ketika asesmen tadi, ya. Misalkan standar sarananya seperti apa, burunya seperti apa. Diisikan ke dapodik. Nah, dari 8 standar itu dipotret oleh dapodik, asesmen, oleh survei, dan sebagainya. Itulah nanti diolah dari dimensi-dimensi, kemudian hasilnya rapat pendidikan. Nah, ini untuk rapat pendidikan, apakah harus online atau bisa offline juga, Pak? Kalau sekali buka itu online, kemudian download yang versi Excel-nya, itu bisa itu cukup, Pak? Bisa, saya seperti ini, maaf, ini saya juga, contohnya. Ini yang sudah kami download ini, Excel-nya. Tapi kalau mau buka di online terus, juga bisa di setiap terus. Saya di bawah versi webnya, versi Excel-nya. Itu hasil contohan yang Excel-nya, iya. Capayannya juga terlihat, skor akut pendidikannya juga terlihat, definisi capayannya juga terlihat. Jadi yang masih saya sampaikan tadi, dimensi tadi, nggak usah dipikirkan, pusing. Betul, langsung tentunya aja, iya. Langsung ada resep-nya kalau di situ. Di prosesnya, iya. Itu memudahkan sekolah, memperbaiki sekolah untuk lebih baik, secara holistik tentunya. Nah, ini dampak dari lingkungan di sekolah gimana? Dengan adanya, apa namanya, tindakan-tindakan yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Hasilnya seperti apa? Kan nggak cuma siswa saja mungkin gitu ya? Ya, dampaknya ya, pertawa ya tentu ke guru kan. Ya, awalnya mungkin guru itu pulang jam sekian, nah itu dampak pulang dulu nih. Nah, itu dampak pulang dulu. Harusnya setengah kita itu jam 3.15. Nah, ini dulu. Nah, tapi karena dia harus mengejar tadi. Iya, nah, atau ya. Itu udah pengobatan itu. Nah, iya, makan ya kan nggak. Nah, itu terus akhirnya apa? Guru itu rela pulangnya molor, kan begitu. Karena dia mengerjakan, ya. Karena mengerjakan tadi tugas-tugas tadi, atau dari tim pengembang, memberi, memberi apa ya namanya, tugas begitu kan. Ayo Bapak Ibu mari kita bersama, kita kumpul hari ini jam sekian, kita bahas. Nah, kan menggunakan waktu setelah pembelajaran. Nah, ini dampak waktu dulu bagi guru yang harusnya pulang sudah jam setengah empat sampai rumah, akhirnya bisa jam lima setengah enam. Mampu. Ada dua, sebagian orang bertransformasi itu ada dua. Iya. Mau dan mampu. Nah, itu yang sedih itu mau dan mampu. Iya, mau dan mampu. Iya kan? Nah, betul. Pasti. Iya, kompetensi. Betul. Nah, ini ya. Nah, tapi kalau untuk dampak di dalam artinya para guru itu mengajar, tentunya ya banyak sekali artinya keuntungan-keuntungan bagi guru itu sendiri kan begitu, kalau menggunakan rapot atau PMM tadi dijadikan untuk acuan dia di kelas begitu. Sebenarnya tidak terlalu ribet. Materi semua ada di situ. Setelah-setelah dilihat itu ternyata, oh alah seperti ini. Ini, nah, begitu kan. Adakah kalau sudah mencetnya? Iya, yang tadinya. Saya selalu katakan, Bapak-Ibu jangan senang di zona nyaman. Tantangan di depan. Nah, itu sudah disediakan oleh pemerintah tantangan itu. Dan ada obatnya ya, Pak. Nah, obatnya kan itu. Nah, PMM itu. Maka dilakukan. Nah, itu selama kami melihat begitu ya dampak positifnya untuk cekolahan ya sangat baik ya. Ya, tadi itu akhirnya guru gini. Oh, Bu, kita panggil itu perpustakaan keliling. Nah, kan itu dampak positif itu. Nah, supaya anak ini mau membaca kan gitu. Tidak di dalam ruang perpustakaan saja. Kami buatkan pusar plasnya, Pak, taman. Ada kursinya. Pojok baca. Pojok baca. Ya, anak-anak supaya tertarik. Begitu, tertarik. Dia tidak. Itu kain rumah tidak masuk juga ya? Oh, semuanya. Nah, itu. Nah, karena rapot tadi itu semua masuk itu. Di dalam situ. Makanya kan, apa ya. Kalau kita mengkain itu ya jangan dapat satu lah. Nah, dapat semuanya. Dan akhirnya jangan keruh. Nah, itu saya selalu memberi motivasi ke Bapak-Ibu guru. Ambillah memancing, Bapak-Ibu memancing. Ambil ikannya yang banyak. Tapi akhirnya jangan keruh. Nah, silakan. Panjenan pasti bisa. Baik, Pak Sesa. Mungkin jika satuan pendidikan atau misalnya budu itu ternyata mengalami kesusahan dalam memahami ataupun mengaplikasikan rekomendasi perencanaan berbasis data ini, apa yang harus dilakukan, Pak? Ataukah ada pendampingan khusus dari misalnya dari kementerian atau dari binas atau rekomendasi apa yang bisa dilakukan? Dan mungkin sebagian besar sahabat pendidikan mengalami itu. Saat mereka membaca hasil rapor pendidikan, kok ternyata saya tidak bisa memahami atau saya harus kemana? Jadi, salah satu rekomendasi dari Pak. Saya sering yang bisa disampaikan. Terima kasih, Pak Tadi. Ini intervensi dari kementerian juga bahwa kita sekarang sedang merubah mindset guru ya, sekolah. Yang dulu biasanya kalau mau belajar, menunggu penakaran. Untuk penakaran, sunar, sunar, sunar. Kemudian bisa mengakses PMM. Kesulitan apapun di dalam rapor pendidikan itu ada. Bahkan ketika pelatihan, iya di PMM itu sudah ada tuh. Ada satu modul tentang rapor pendidikan dari mulai IRB itu ya, sampai kepada benayinya itu ada. Bahkan tadi obat yang pesisinya, ketika klik PMM sudah muncul itu. Bagaimana cara mengobati kelemahan literasi, numerasi sudah disediakan semua. Apalian harus dikuatkan dan lain sebagainya itu sudah ada. Kalau Budwi dan tim di sekolah itu kesulitan bagaimana membedah rapor pendidikan, tinggal buka PMM aja sudah ada. Bagaimana langkah-langkahnya. Untuk pengembangan rapor pendidikan ini, ada apa namanya aktor-aktor tertentu yang secara spesifik, oh ini hanya di karakter, oh ini hanya di numerasi, oh ini hanya di, atau semua berkolaborasi antar guru untuk menguatkan hasil dari rapor pendidikan itu. Ya kalau selama ini yang kami lakukan kita berkolaborasi, jadi kita punya tim ya, kita punya tim, kemudian dari tim itu kita diskusi, kita bedah bersama kekurangannya di mana, setelah itu kita sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, kemudian kita bergerak bersama. Jadi intinya kalau kita bekerja sendiri kita tidak bisa. Kita ini melangkah ya semuanya harus melangkah, harus bersama-sama. Lebih ringan Bu ya? Lebih ringan. Terus keujuan. Betulnya tidak mikir sendiri ya. Sepertinya kalau biasanya, oh ini 6 indikator itu berbeda oleh tim bersama-sama. Jadi tidak ada tim nutrasi. Tidak ada, betul. Kita sama-sama. Dan itu efektif Bu ya? Efektif saat ini seminggu atau yang hijau semua. Sejauh ini, alhamdulillah, ada pengaruhnya yang signifikan. Itu dapat dilihat dari yang dulunya sekian merah. Tahun yang kemarin itu kita merahnya masih banyak ya Bu ya. Sekarang tahun ini kita sudah hijau semua. Jadi sekarang mempertahankan atau meningkatkan lagi? Ya meningkatkan. Nah untuk ini kan, transformasi itu harus ke depan terus. Ya paling buruknya bertahan. Kalau sekarang kan kita, kalau semuanya sih perlu kita cari ubatnya ya. Pembendahan ada yang turun. Kita yang turun kan di sistem keamanannya. Keamanan itu kan, keamanan begini ya. Termasuk anti bullying, kemudian anak merasa nyaman, aman di sekolah. Kemudian bebas dari rokok, bebas dari pengaruh narkoba. Nah itu kan kita upayakan juga. Antara lain kita bekerjasama dengan pihak polisian untuk memberikan edukasi terkait dengan ya narkoba. Kemudian dengan puskesmas, RDRM juga. Jadi ketika kita menangani anak-anak yang sekiranya mengalami trauma, kalau kita tidak bisa ya kita minta bantuan pada instansi terkait yang sesuai dengan ahlinya. RDRM ya Pak? Kalau selama ini jenis pendidikan mendukung sekali. Oh sangat mendukung. Sangat mendukung. Apalagi pengawas saya itu selalu mendampingi itu. Alhamdulillah. Kalau pas buka rapot itu Pak. Tsunami. Bahkan sampai kepolisian tadi kan bekerjasama. Puskesmas itu sebulan sekali. Kemudian kepolisian misalnya kita mohon untuk bisa menjadi pembina upacara. Nah itu kan penguatan juga. Yang konsennya, literasi numerasi. Ya itu. Salah satu mindset bahwa sekolah itu enggak cuma urusan sekolah saja. Itu semua pihak yang ada di. Nah Bu Dwi ini ada apresiasi tertentu enggak kepada tim atau uang kerekaan-kerekaan guru yang sudah meningkat. Nah kebetulan. Mungkin bisa jadi tips kan teman-teman yang sobat edu di belakang sana sebagai kepala sekolah. Ternyata Bu Dwi itu ada tipsnya nih untuk merangsang kawan-kawan guru itu bisa bertransformasi. Entah itu motivasi, entah itu sebuah penghargaan atau uang tambahan. Eh mau ngapain. Ya umroh gak? Ya umroh. Nah pun sendiri. Nah pun sendiri. Iya jadi begini Mas Hiddi. Kami kebetulan setiap satu tahun sekali memberi sebuah apresiasi kepada guru dan karyawan malah bahkan ya. Artinya kalau berserta didik nah itu ya. Jadi ada guru berdedikasi dan loyalitas. Nah itu kan timnya kan disitu kan ada. Kan ada tim juga yang ikut-ikutan saja. Ada yang betul-betul. Nah akhirnya mereka kan bersaingin dengan positif. Nah terus ada guru berinovasi kreatif. Ya itu kami. Ya memang apresiasi dari sekolah tidak umroh. Tetapi bagi guru itu sendiri kan luar biasa. Bisa mewakili sekolah ke tingkat gugus ke kabupaten. Nah betul-betul ya gitu ya Pak. Nah jadi memang kami setiap tahun kami beri piagam ya Bu ya. Iya. Nah kami beri piagam terus yang penghargaan dan ya artinya tulisan. Nah ya kebetulan kemarin karena sekolah kami yang tadi Bu Nini pernah ini loh si manis kan gitu. Si manis atau itu Bu? Apa ya Bu siswa? Siswa membawa tempat dan makan minum sendiri. Ini kan juga ada itu semua di indikator-indikator kita bagaimana untuk kebersihan lingkungan. Kan di lingkungan juga ada kan. Nah inilah maka dari itu guru juga kami beli tadi yang berdedikasi tadi tulisan. Dan begitu kan akhirnya hanya dengan tulisan saja mungkin bagi mereka bangga. Kan begitu bahwa ya tadi sekolah itu juga penghargaan bagi ya apresiasi bagi dirinya. Karena memang apresiasi itu kita harus membentuk sesuatu yang wah. Iya betul. Kalau hambatan tuh ada hambatan nggak selama ini? Oh ya jelas hambatannya banyak. Bisa jadi inspirasi ya. Maksudnya bisa mungkin bisa diceritakan dan mungkin sebab itu ya di luar sana bisa. Oh ternyata hambatan-hambatan yang ada di dalam kita mengambil rapat pendidikan ataupun ke pecah-pecah lain itu seperti itu. Iya. Ya artinya begini. Hambatannya kalau saya untuk ke sekolah ya artinya setelah dari rapat pendidikan tahu akar masalahnya, ada obatnya kan begitu. Nah untuk beli obatnya itu kadang ada hambatan ya artinya kalau obatnya terlalu mahal dan tidak didanai bos itu tidak cukup. Nah ini ya inilah hambatan sekolah. Namun kami tidak selalu jangan berputus asa dan jangan selalu terus selesai di situ. Yuk ada solusinya. Nah contohnya begini. Kami kan punya komite. Nah kami punya Pak Kuyuban. Kami undang saja tuh komitenya. Kami undang Pak Kuyubannya. Nah terus kami diskusikan. Ini bahwa obat ini nih yang mahal ini kita nggak bisa beli semua. Baru hanya setengah resep. Nah setengahnya itu dari mana? Kan begitu. Nah akhirnya nanti yang bergerak adalah komite dan Pak Kuyuban. Jadi kalau dana bos saja saya kira ya tidak cukup. Artinya karena bos itu kan bos minimal. Nah apakah sekolah itu tidak mau menjadi sekolah yang maksimal? Kan tidak. Nah dengan dana minimal ini bagaimana sekolah itu bisa maksimal? Nah tentunya juga kita membutuhkan support dari orang tua begitu kan. Nah ini atau support dari CSR. Kami selalu mengajarkan ke Bapak Ibu Guru sebelum ke Pak Kuyuban begitu. Coba gali tuh CSR yang dekat-dekat dengan lingkungan sekolah. Artinya kalau misalnya kemarin P5 kami. Wah ternyata banyak sekali nih. Nah dia kebutuhan kan namanya sebuah anggaran kan harus sekian persen. Kita sudah jelas nih. Artinya dilirik Bu Wali Kota juga. Iya nah itu ya. Nah ini ya itu karena P5 jeruk alamansinya tadi. Nah jadi anak-anak juga berinovasi yang tadi ya. Nah kita kurang nih untuk membeli ini. Ya kami bikin proposal aja. Ajukan aja ke Banjatan misalnya kan begitu. Nah akhirnya saya tidak menerima uang. Sekolah tidak mau menerima uang. Butuhnya apa? Oh saya butuh tanaman jeruk nih sekian banyak. Ya dibelikan. Nah jeruknya yang apa? Yang alamansi saya ingin. Ya dibelikan. Nah terus kita tanam bersama-sama. Nah itu kita rawat. Nah itu loh. Jadi ada hal artinya sekolah itu tidak harus ada uang begitu. Enggak. Bantuan tuh bisa ya. Dari pertanian. Dari pertanian. Dari pertanian juga punya. Bagaimana sih. Dinas perikanan juga. Bagaimana ini itu karena tidak ada biayanya. Kan kita untuk macu, untuk obat apa kan juga enggak mungkin ada nabosumat. Selalu mencari solusi. Ini Pak Cesar. Kalau dari BGP itu terkait dengan kebijakan-kebijakan ini. Sepertinya sudah banyak ya yang kita lakukan untuk mendukung satuan pendidikan itu. Nah disatuan pendidikan sendiri itu pernah enggak sampai mengalami stagnan gitu. Maksudnya tidak bergerak sama sekali karena tidak adanya solusi dari pimpinan atau dari sekolah. Insya Allah sekolah kami tidak ada. Kalau sekolah lain menggunakan pengamatan ibu. Waduh. Ya kelihatannya juga enggak ada. Semua sudah mulai bergerak. Karena dinas pendidikan kalau sudah mendownload rapot pendidikan. Wah ini langsung di-share kan gitu. Kalau kita seolah-olah berlomba. Iya bener ini. Iya itu luar biasa itu. Nanti kalau sudah share. Nah setelah di-share begitu. Saya besok kalau briefing loh. Bapak ibu kita bisa ranking kesekian kan gitu. Ayo masa kita kalah kejar kan gitu. Jadi ya inilah apa ya kita memotivasi teman-teman kan ya begitu. Nah dinas juga begitu. Loh ke ini begini, ini begini kan gitu. Nah saya juga waktu Noseu waktu SMP 11 tau-tau di atas begitu di rapot pendidikannya. Nah kebetulan saya belum mendownload. Dina sudah mendownload dulu. Malam itu saya langsung share. Saya langsung malam buka begitu. Saya subhanallah. Saya kan gitu ya. Loh kok bisa ya kan gitu. Nah inilah artinya teman-teman kami dengan siswa itu wah betul-betul komit begitu kan. Nah ini. Jadi. Kita sedang hapus ya. Jadi ketika dinas membuat ranking yang paling bagus ini. Itu jangan sampai solusinya sekolah memperbaiki sekolahnya untuk mencapai ranking tadi. Iya betul sebenarnya. Memobati akarnya tadi. Kalau kerasinya lemah jangan sampai ngejar. Yang penting naik keringatnya. Iya. Ya kami juga begitu. Kalau ini kenapa ya literasi kita tuh begini kan gitu. Bu anak-anak mungkin gak bisa bu menganalisanya kan begitu. Loh anak-anak bisa menganalisa kalau bapak ibu memberi soal. Saya kan gitu. Nah soal itu mudah. Buka itu. Saya kan gitu. Buka. Atau bapak ibu bikin cerita-cerita. Jadi dulu mungkin mindsetnya literasi adalah guru bahasa Indonesia. Ya beli ini. Nah guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris yang bisa membuat literasi. Ternyata kan tidak itu. Semua pelajaran. Nah akhirnya sekarang semua guru sudah membuat soal-soal itu ya juga dengan cara literasi. Nah guru IPS juga bisa pakai numerasi kan. Nah itu loh. Jadi sekarang sudah paham guru-guru itu. Selamat itu, ini semakin menarik saja kita membahas terkait dengan rapat pendidikan. Ini salah satu akselerasi rapat pendidikan untuk memastikan semua yang mendapatkan pengalaman pelajar. Nah sepertinya durasi kita sudah cukup lama, sudah cukup tidak terasa Bu ya. Nah ini mungkin ada closing statement dari Pak Cesar mungkin terlebih dahulu terkait dengan rapat pendidikan, motivasi apa yang harus dilakukan ataupun untuk mengelamatkan rekan-rekan jatuan pendidikan agar lebih yakin bahwa rapat pendidikan itu baik untuk sahabat pendidikan. Terima kasih Pak Cesar, sahabat EU di seluruh tanah air bahkan di dunia maya ya. Rapat pendidikan itu sifatnya kan diagnostik untuk pengobatan. Jadi silakan isi data rapat pendidikan itu sejujur mungkin, seobjektif mungkin apa adanya ketika ases penasional, supaya lingkungan agar memang yang muncul dari rapat pendidikan itu betul-betul data objektif yang ada di sekolah. Sehingga pengobatannya pun nanti biar tepat gitu. Kepala sekolah nanti ketika nyusun RKT, RKS juga tepat mengobati masalah atau penyakit yang ada di pendidikan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cesar. Mungkin dari Dwi Astuti yang menjadi salah satu di ispirasi kita, ternyata rapat pendidikannya itu sudah hijau, sobat EU. Dan mungkin salah satu ada tip-tip tertentu ataupun motivasi yang bisa disampaikan ke sobat EU agar bisa mendapatkan pencerahan. Ternyata saatlah pendidikan juga mampu loh. Sahabat eduk, di mana saja berada, kami dari SMP sebelah Semarang. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan sekolah yang unggul, sekolah yang berkarakter, dan sekolah bertoleransi. Nah, di situ, di rapat pendidikan itu kan ada semua itu, ada 6 dimensi karakternya, kalau tidak salah. Nah, maka dari itu kita membenahi satu persatu, mari supaya sekolah ini dicintai oleh anak, bahwa sekolah adalah rumahku, sekolah adalah ilmuku, sekolah adalah cita-citaku. Nah, itu saja dari kami, semoga sahabat eduk bisa berkenan datang ke Semarang di SMP Negeri 11. Nah, sahabat eduk, mungkin nanti kalau ingin belajar lebih lanjut atau ingin mengetahui seberapa jauh hasil dan rapat pendidikan di SMP Negeri 11, sekolah dan Semarang, sempat eduk bisa saling belajar, berkolaborasi dengan SMP Negeri 11. Siap, Jibu, ya? Ya, insya Allah siap. Baik, sebagai bagian dari Merdeka Belajar, kami di Fulsi Sistek sebelumnya sudah meluncurkan berbagai macam program untuk mendukung transformasi pendidikan dari lebih baik. Nah, salah satunya itu rapat pendidikan yang sudah kita dengar bersama dari Bu Dwi Astuti dari SMP Negeri 11, bahwa rapat pendidikan ini adalah salah satu rumah sakit atau salah satu sistem pengobatan yang bisa memberikan resep, rekomendasi yang baik untuk siapap pendidikan, untuk membaiki, siapap pendidikan menjadi lebih baik. Bapak-Ibu, sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri obrolan ini. Nasi goreng rasanya gurih. Cakep! Makan di kota Badu. Cakep! Kucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatian. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Saya Denny Haryanto, mau mundur diri. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka. Antap. Oke. Onggoh, Bu. Silahkan. Iya, iya, iya. 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 Yeah. Iya. Iya.